Gimana bang? Tadi habis jenguk Lesti bang, kondisinya gimana bang Lesti bang? Hah? Baik bang. Jenggot di RS, Amanda menopo ungkap kondisi Lesti Kejora, pasca dugaan KDRT Rizky Bilar. Pasca membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan, Lesti Kejora dilarikan ke rumah sakit. Lesti diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh sang suami Rizky Bilar. Dalam laporan tertulis, Lesti mengaku diceki hingga dibanting setelah memergoki Bilar selingkuh. Kini sudah dua hari lamanya, Lesti terbaring lemas di rumah sakit RSI Bunda. Sahabat Lesti sekaligus artis Amanda menopo terlihat menjenguk sang biduan. Amanda menopo mengehandari awak media dan hanya menjawab singkat pertanyaan yang diberikan. Ia menyebut Lesti Kejora didampingi oleh keluarga terutama ayah dan ibunya. Ditungguin sama mamah bapaknya, ujarnya dilansir dari unggahan akun fanbase ikatan cinta. Namun mengenai kondisi Lesti, Amanda tak bisa banyak berkomentar. Menurutnya, Lesti kini masih dalam penanganan dokter. Masih ditangani dokter sambungnya. Amanda menolak untuk berkomentar lebih jauh tentang laporan dugaan KDRT yang dilakukan Bilar. Untuk itu, gue gak bisa komentar. Bismillah, mudah-mudahan ada hikmahnya, tandasnya. Sementara itu, kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, menyebut klien masih lemas dan tak berdaya usai mengalami dugaan KDRT. Nah, sekarang kami lebih fokus lagi untuk melihat keadaan dedek Lesti. Karena saya mendapat informasi, sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Katanya dilansir dari tribun seleb. Ia belum bisa memastikan apakah dugaan KDRT ini sudah menjadi berulang kali. Bagi Sandi, saat ini ia fokus pada pemulihan kesehatan Lesti. Saya belum melihat fotonya, baru dapat informasi. Tetapi memang pada saat waktu itu, saya menemani. Memang yang bersangkutan dedek, memang keadaan kondisinya sangat lemas, tandasnya. Diberitakan sebelumnya, Amanda menopo sebut nama Nikolasa Putrajade aktor favoritnya. Amanda menopo menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya dalam sebuah sesi GNA. Dalam satu pertanyaan yang diberikan kepada Amanda menopo adalah aktor Indonesia favoritnya. Aktor paling favorit di Indonesia. Tulis pertanyaan dalam unggahan Ed Amanda Kastik. Aktris 22 tahun itu langsung mengucapkan jari telunjuknya yang kemudian ditempelkan pada lagu. Amanda terlihat membuka mulutnya yang tampak tersenyum lebar. Ia juga sempat mengarahkan bola matanya ke atas seolah berpikir. Nikolasa Putrajade jawab Amanda sambil mengerahkan jari telunjuknya ke depan. Amanda menopo juga inginkan jika ada kesempatan, pemeran Andin itu mempunyai kesempatan beratting dengan aktor favoritnya yaitu Nikolasa Putrajade. Sebenarnya sih jika ada kesempatan jika ikatan cita tamat nanti saya ingin beratting bareng Nikolasa Putrajade lah. Pengen tau aja sensasinya gimana beratting dengan aktor favorit saya kata Amanda menopo. Nampak Amanda menopo menjadi Nikolasa Putrajade sebagai aktor Indonesia terfavorit. Pertanyaan itu merupakan pertanyaan terakhir yang diberikan kepada Amanda menopo. Dalam video itu Amanda tampak duduk di kursi coklat dengan ruangan berlatang belakang putih. Ia tampak mengurai rambut pendeknya yang ditata rapi. Amanda tampak mengenakan setelan baju dan celana panjang berwarna putih dalam video itu. Ia pun memberi berbagai macam pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang disukai di Indonesia. Perempuan kelahiran Jakarta 6 Desember 1999 itu juga menjadikan kota kelahirannya sebagai kota favorit di Indonesia. Amanda sendiri mengaku ingin mengunjungi Raja Ampat. Ia menyebut nama kota itu saat diberi pertanyaan soal kota yang sangat ingin dikunjungi. Netizen menduga hubungan Arya Saloka dengan Amanda menopo bukan hanya sekedar rekan kerja saja. Sebab beberapa kali video mostraral debaran Andin di dunia nyata tersebar. Tapi ada juga yang memang halu. Ingin Arya Saloka dan Amanda menopo menjalin cinta tak hanya dikatakan cinta. Beberapa saat lalu Amanda menopo mengunggah sebuah video di Instagram at Amanda menopo. Video berbahasa Inggris yang membahas tentang rasa cinta ke rekan. Jadi diartikan dalam bahasa Indonesia, saya melihat bagaimana hidup terkadang bisa membuat Anda kewalahan. Kamu tidak sendiri. Aku disini untukmu dan kamu membutuhkan aku. Aku tahu bahwa kecemasan dapat membuatmu keraguan banyak hal. Sekarang kamu tidak perlu meragukan perasaanku padamu. Aku mencintaimu, saya hanya ingin memberitahu Anda. Sekarang kamu tidak perlu meragukan perasaanku padamu. Aku mencintaimu. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Anda melakukan lebih dari cukup untuk saya. Saya bersyukur. Sebelumnya, Amanda menopo juga mengunggah video diirimi musik dan kata-kata berbahasa Inggris yang artinya. Tapi dia tetap berdiri. Dia menangis dengan air mata. Tapi dia tetap tersenyum. Dia pernah hancur, dihianati, disinggalkan, dan ditolak. Tapi dia tetap melangkah dengan bangga. Dia tersenyum, dia tertawa, dia menjalani hidup tanpa rasa takut. Dan ketika dia mencintai, dia mencintai dengan luar biasa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton